Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Ready Astra Di kesempatan hari ini Semoga kita dalam keadaan Sehat bahagia dan murah rezekinya Amin Ya Rabbil Alamin Kesempatan ini saya kedatangan Sebuah kipas angin wall pen Kipas angin dinding Yang katanya tidak bisa berputar Ini mereknya adalah Mas Pion Mereknya Mas Pion Bagaimana cara memperbaiki kipas angin ini Agar kembali normal berputar Ikutin terus Sebelum kita mulai Kita siapkan dulu alat-alat yaitu Apometer Apometer Terus ada Obeng Obeng plus Terus obeng min Kita siapkan Tang Ada lagi gunting Ya ada lagi gunting Gunting Siapkan palu kecil Kalau tidak ada palu kecil Ya agak gede-gedean Tidak apa-apa Kita siapkan Minyak bensin Ya Bensin dan tisu Sekarang kita Kita bongkar dulu Ini Ya Bodi luarnya Kita bongkar dulu Kita buka Bongkar 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 Oh ya lalu kita cabut ini ya ya kalau ini agak keras ya sahabat kalau buka ini agak keras kita bisa menggunakan penyungkil obeng ya obeng min di sini di dalam lubang ini ada yang cowokkan untuk ini kita dongkrak dikit ya agar dia terbuka ya 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 jadi ini kita dongkrak dikit supaya terbuka supaya ini dicabutnya lebih mudah selanjutnya kita buka baut tiga ini yang untuk membuka tutup mesinnya oke ya untuk sahabat pemula perhatikan ini ada baut tiga kita putar ke kiri ya ya ini sudah kita buka bautnya kita tarik ke atas ini jangan sampai hilang ya bautnya kita kumpulkan keadaan lalu yang belakang ini ada baut lagi satu ya ini baut kita buka juga oke ini sudah kita buka ya bautnya kita tarik saja ke atas ya bautnya jangan sampai hilang kita kumpulkan kita lihat keadaan kipas cukup kotor ya ya cukup kotor ini ya cukup kotor Hai jadi pesan saya sahabat semua untuk membersihkan jaring di luar ini ya itu kira-kira sebulan sekali ya ya jadi jaring-jaring ini yang bagian luar ini kita bersihkan sebulan sekali tapi kalau sudah mah sebelah dalam ini ya untuk diberikan minyak kembali ini minimal tiga bulan sekali ya kita bongkar bagaimana cara membongkar mesin ini ya karena ini ini macet nih ya ikutin terus ya ya coba perhatikan sobat semua kalau kita puternya agak-agak ini ya agak keras ya Oh ya agak keras kita buka dulu kenapa dia keras kenapa ini asnya bisa keras karena kita lihat ini di dalam busing ini ini sudah kotor sekali ya kotor sekali ya jadi kalau begini kita bersihkan ya Hai setiap tiga bulan kita bersihkan busing ini atau asnya dan busing kita bersihkan lalu kita kasih minyak kembali agar dia dapat berputar lancar lagi ya ini keras ya Oke kemacetan ada di busing sebelumnya kita cek dulu ya setelah kita buka begini pertama kita cek dulu kabel-kabel ini ya untuk mengecek kabel gulungan dinamo ini apakah masih tersambung atau putus atau kebakar ya kita cek dengan napometer ya pometer kita setel ke ohm ya ya kita setel ke ohm kita taruh disinilah Oh iya Hai lalu kabel kapasitor ini kita buka ya isolasinya agar dia terlihat begini Hai ya ya terlihat ini ada dua kabel kapasitor Hai dan colokan Jack ini ya colokan listrik ya untuk mengetahui apakah dinamo ini masih bagus kita cek dengan apometer ya harusnya begini ya ya lihat apometer kita cek nah speed kita putar dulu ya speednya kita putar ke angka 12 atau tiga ya sama aja kita cek ya bagus ya ya bagus Hai lalu sampai disini kita cek yang kedua adalah kapasitor kapasitor dengan kapasitor kita cek ya kita cek ya ya bagus ya ini kabel kapasitor kita cek bagus ya oke bagus ya berarti indikasinya dinamo ini masih bagus ya berarti ini ini kerusakannya adalah karena busing ini udah kotor ya kita cek cek apakah ini perlu dibersihkan saja atau diganti baru busingnya ya Hai apa perlu dikasih minyak dibersihkan atau diganti baru ikutin terus ya ya sekarang baut-baut gearbox ini yang ada tiga ini ya ada tiga ini kita buka ya gearboxnya ya caranya adalah baut-baut gearbox kita buka dulu ya kita putar nah ini baut yang menuju gearbox ya udah ya kita masukkan lagi bautnya supaya tidak tertukar lalu lalu baut ini juga lalu baut ini juga kita buka ya ini baut kapasitor sudah kita buka ya Aduh susah ya ya baut kapasitor kita masukkan lagi supaya tidak tertukar atau hilang ya asal aja kita masukkan lagi terus ini baut gearbox yang tiga ini kita buka ya untuk pemula perhatikan iya bautnya jangan sampai hilang ya ya baut yang tiga ini kita simpan dan sampai hilang Hai ya mesin sudah terbuka lanjut ini kita buka pinnya kita buka mesinnya jadi baut yang 4 ini kita buka ya baut mesin yang 4 kita buka oke lihat sahabat kalau buka pin ini ya pin di as ini keras kita bisa menggunakan paku ya sudah kita ketok dari sini secara pelan-pelan kalau saya menggunakan ini ya dengan paku bisa ya sudah terbuka kita simpan pinnya ya lanjut kita buka dulu supaya ini gampang ya ini ada bau samping ya bau samping leher ini kita buka dulu ya untuk agar mesin ini ini bisa kita angkat ke atas di sini kita bisa keluarkan ini baut kita kendorkan dulu ya asal kendor aja ya karena ini untuk pengunci aja ini baut pengunci eh leher ini leher mesinnya ya oke kita cabut ke atas kita letakkan di sini ya ini kita simpan dulu ya sekarang kita buka baut mesin ya buat mesin yang 4 ini kita buka ya ya kita buka ya buat mesin kita buka ada 4 ya kita satukan supaya jangan tertukar lanjut kita ambil tisu dan bensin ya tisu dan bensin kita teskan bensin ke dalam tisu lalu kita lap ya ini kalau kita perhatikan ini hitam ya di dalam ini di dalam busing ini warnanya hitam ya itu tandanya kotor dan kering ya debu yang masuk ke dalam busing mengakibatkan dan hitam dan macet ini kita bersihkan dulu ya sahabat ya kita bersihkan dengan bensin ya sudah terbuka semua ya kita ambil obeng kita cungkil dikit supaya awas di dalam ada ada kabel dinamonya kumparan jangan sampai terluka jangan sampai mengenai ya kita angkat oh kalau ini dari belakang ya karena di sini ada kabel yang masuk ke rumah mesin depan jadi yang belakang kita buka dulu ya 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 pelan-pelan ya sahabat ya karena jangan sampai mengenai kabel-kabel kumparan ini ya ya ini nah ini sangat keras ya kalau kita buka sangat keras ini ya ini sudah sudah hitam di dalam ya ini cara membuka begini kita tetesin bensin ya karena dia macet kita teteskan bensin ya coba perhatikan di dalam busing ini kita teteskan bensin sahabat ya kita tetes bensin dengan maksud agar bisa dibuka ya sudah bisa ya nah itu ah waduh hitam ya ya sobat ini warnanya hitam dan kering hitam dan kering jadi debu lengket ya di dalam as di as dan dibusing lengket ya bisa diperhatikan ya kalau kita cek begini kita cek kita goyang-goyang kekiri kanan ini ini kelihatannya dia tidak tidak aus ya tidak goblak ya jadi kemungkinan ini hanya kering ya di as ini kering ya dibusing juga kering sehingga macet ya sekarang ini kita bersihkan aja busingnya kita cuci dengan bensin begitu juga busing yang di sebelah depan ini juga ya depan juga kita bersihkan dengan bensin asnya juga kita bersihkan dengan bensin kita kasih minyak lalu kita pasang lagi oke mesin yang sebelah depan bisa kita lepaskan sahabat hati-hati ya melepaskannya ya ini kabel ini ya kabel ini hati-hati ya bukanya pelan-pelan begini pelan-pelan jangan sampai kabel kumparannya terluka ya hati-hati sekali sahabat ini kita ya kita poloskan begini supaya longgar ya ya Nah kalau kita meletakkan mesin ini kita landasin ya tatakin dengan koran boleh plastik plastik juga boleh ya ya begitu ya ini kita bersihkan Hai busing juga dalam ini kita bersihkan semua Oke ikutin terus ya untuk mesinnya bisa kita gunakan kuas ya pelan-pelan ya sahabat pelan-pelan jangan sampai melukai kabel kumparan ini ya sangat hati-hati dan bersabar ini penuh dengan debu ya ini penuh dengan debu pelan-pelan ya sahabat pelan-pelan ini banyak kabel kabel kecil yang terlihat hati-hati ini takutnya dia ketarik ya ketarik dan putus hati-hati ini kita bersihkan aja ini banyak debunya Oke Oke kita taruh lagi sekarang kita bersihkan ini dengan tisu dan bensin ya kita bersihkan semua ini dengan tisu dan bensin Oke ikutin terus ya ini tisu dan bensin ya Hai kalau kita lap-lap begini sahabat ini kelihatan sangat kering ya di sini kering sekali ini banyak kerak-kerak Hai depan belakang juga kita bersihkan Hai ya 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 tolong diperhatikan ya sobat waktu bersihkan Hai ya ini ya sil-sil ini pelan-pelan ya karena ini tipis bentuknya ya ini tipis bentuknya ya bisa kita lihat ini tipis ya jadi waktu mengelap dengan bensin tisu ini kita harus pelan-pelan sekali karena kalau terlalu keras dia nanti ini pecah ya karena tipis ini pelan-pelan aja ya pelan-pelan ya jangan terlalu ditekan ya ya oke sudah bersih ya enggak waktu membersihkan busing ini kita basahkan tisu lalu kita bersihkan dan lubang ini kita masukkan tisu begini sahabat ya kita masukkan tisu langsung lalu kita putar-putar begini ya 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 di spad tembus begini supaya kerak-kerak yang menempel di dalam busing ini bisa terangkat ya ya ini sudah bersih jadi untuk mengetes apakah busing ini masih bagus atau sudah longgar ya kita bisa masukkan begini ya lalu kita goyang ya goyang ke kiri ke kanan ya Hai nah ini tidak goyang lah ya ini masih masih bagus artinya cuman kering aja ya di dalam as ini dan busing ini kering sehingga perlu kita kasih minyak saja minyak yang paling yang paling bagus untuk kipas angin adalah singer-oil ya ini singer-oil ya nanti kita teteskan di sekitar busing ini dan di dalam busingnya juga ya seperti ini di sekitar busing itu ada yang yang namanya Hai ya sepon ya Hai sepon kita basahkan juga Hai terus di dalam busingnya ini kita teteskan ya lalu kita putar-putar begini kita putar-putar begini ya ya lihat ya kita putar-putar supaya dia rata ya Nah itu minyaknya rata ya begitu juga di Hai di busing yang satunya kita kasih minyak ya semua sudah kita beri pelumas singer-oil Hai selanjutnya kita rakit ya mesin ke dalam tempatnya Oke ini kita kita tarik pelan-pelan ya sekarang ini ada kabel kapasitor kita masukkan dulu ke lubang ini ya kalau kita masukkan ya pelan-pelan ya saya sahabat ya pelan-pelan sekali ya enggak Hai teman-teman ya kita masukkan ya 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 sudah masuk ya lalu kita ambil tisu kering kita lap pelan-pelan ya secara pelan-pelan kita lap ini karena banyak minyak bekas bekas minyak kita bersihkan Hai selanjutnya as kita masukkan ya sebelumnya as ini kita beri pelumas dulu ya kita beri pelumas ya 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 ini sebelah depan ya depan dulu ya karena depan yang paling duluan kita masukkan ya kita putar-putar supaya dia merata minyaknya ya ini lihat ya ya kita putar-putar spedia merata ya ya lalu kita masukkan bagian depan depan dulu kita masukkan ya lihat ya kita masukkan kita putar-putar ya ya sambil kita putar ya masuk ya kita goyang-goyang supaya dia rotor ini tidak menyentuh dengan kerennya ya yang yang bulat ini namanya rotor tidak menyentuh ke keren ini ya kita putar-putar supaya dia halus ya lanjut yang bagian belakang kita kasih minyak juga asnya ya kita putar ya secukupnya ya lanjut yang bagian belakang kita perhatikan ya kalau yang belakang itu ini baut yang pinggir ini untuk sebelah kiri ya ya kita pasang sebelah kiri kalau baut yang tengah ini ini sebelah sini ya karena apa nanti ini ini posisi untuk gearbox nah nanti gearbox tuh begini posisinya ya jadi kalau buat ini terbalik begini nanti gearboxnya terbalik ya perhatikan baut yang yang apa jaraknya paling pinggir ini sebelah kiri ya jadi begini masuknya ya ya kita masukkan begini ya 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 ini buat ini jangan salah yang agak ke pinggir ini sebelah kiri ya sekarang kita baut sudah terpasang lanjut kita lap supaya minyak-minyak yang tersisa ini tidak menjadi kotor ya nanti debu bisa nempel disini ya tisu yang paling efektif untuk membersihkan debu dan minyak jadi tangan saya juga tetap bersih ya tisu dan bensin oke sahabat kalau ini sudah kita pasang bautnya biasanya ini keras nah ini keras ini artinya kurang lancar kenapa karena posisi busing depan dan busing belakang ini kurang center ya kurang lurus rahasianya adalah bisa kita ambil obeng kita ketok ya kita lihat kita lihat gini arahnya kemana kira-kira miringnya kemana kita ketok aja ya begitu ya jadi lancar ya yang tadinya agak seret jadi lancar karena busing depan dan busing belakang sudah center kita teteskan dua tetes lagi ya kita dorong maju mundur kita putar Hai begitu juga yang bagian belakang dua tetes kita dorong-dorong kita putar kita dorong-dorong kita putar ya selesai sudah kita membersihkan busing yang tadi macet sekarang busing sudah bersih as sudah bersih ya kita rakit ke tempatnya ya ini as pinnya sudah kita pasang ya ya itu pinnya kita ketok dikit kita pasang terus untuk membersihkan gearbox seperti biasa tisu dan bensin ya oke sahabat ini gearbox sudah kita pasang bautnya tiga ya kita pasang lanjut kita masukkan kapasitor ini ya kabel kapasitor ini karena saya menggunakan selongsong bakar ya untuk untuk menutup sambungan kabel ya selongsong bakar ini ini bisa dibeli di toko elektronik ya toko-toko mesin-mesin kipas selongsong bakar kita potong aja secukupnya Oh ya lalu selongsongnya nih kita masukkan ke kabel kapasitor lalu kabel kapasitor kita sambung ya kabel kapasitor ini bolak-balik ya bolak-balik jadi tidak ada plus minus selanjutnya ini kabel di selongsong kita masukkan begini lalu kita ambil korek api ya karena ini selongsong bakar lalu kita bakar ya dia akan mengecil ya 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 gitu ya masukkan lagi satu lagi selongsongnya ini selongsong ke kabel kapasitor lalu kita sambung kapasitor kita sambung kita pakai tang dikit dikit aja lalu kita tekuk selongsongnya kita nah ini selongsongnya kita arahkan ya kesini kesambungan pas disambungan kita bakar ya kita bakar iya iya sudah jadi ya selongsong bakar ini kalau tidak ada ya pakai isolasi bisa ya nggak apa-apa ya terus ini kita klaim dengan kabel tis ya supaya rapih kabel-kabel ini kalau istilah orang mengkabel apa ini tali kabel tis atau tali monyet ya ya kita gunting kita potong ya ya oke kita rakit ke dalam eh tempat mesin oke Oh ya maaf sahabat sebelum kita masukkan ke tempatnya mesin ini kita tes dulu tentunya ya kita tes dulu caranya adalah ini speed speed ini kita putar ke angka satu atau dua atau tiga boleh ya ini saya putar ke angka dua ya speed ini ke angka dua ya lanjut kita ambil jacknya colokan kita masukkan ke ya lihat ya masukkan ke listrik ya berputar ya oke karena ini sudah berputar bagus tanya ya sahabat setelah mesin kita masukkan jangan lupa ini baut pengunci ya ya ini baut pengunci kita putar asal aja ya setelah baut ini masuk dipastikan supaya nanti ngebaut ini gampang geraknya ini geraknya ini tidak seret ya tidak sempit ya dia longgar tapi kalau kita cabut ke atas ini terkunci ya terkunci karena baut ini jangan lupa ya ini baut selanjutnya kita pasang gearbox ya kita pasang gearbox ya saya sarankan bahwa lubang gearbox ini harus ada di sebelah kanan ya apa maksudnya supaya nanti ngebaut ini gampang ya seperti saya ini saya contohkan ini ngebautnya gampang ya ya nah ya 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 kita perhatikan kenapa lubang gearbox ini di sebelah kanan ya supaya posisi obeng ini gampang ya ya lihat ya kita kencangkan ah hmm bergerak lagi ini agak susah video sambil kerja hehehe maklumlah ya kita kencangkan ya 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 jangan terlalu kencang kita kasih longgar ya ini agar dia pergerakan kiri kanannya tidak seret ya oke semua kita pasang tutup belakang ya baut belakang sudah terpasang ya selanjutnya ini tarikan gearbox kita masukkan kita tekan ya 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 selanjutnya kita pasang baling-baling ya kita pasang jaring belakang kita putar ke kanan kuncinya ya selanjutnya kita pasang baling-baling ya penguncinya putar ke kiri ya putar ke kiri ya oke ya putar ke kiri hehehe kita tahan sobat gua dimana saja berada selesai sudah kita memperbaiki pasang ini nih ini masalahnya karena as dan busingnya kotor sehingga kering dan menimbulkan kemacetan sekarang sudah bagus semua jangan lupa subscribe subscribe saya like dan share ke teman-teman supaya dapat belajar menyervis kipas angin sendiri tanpa dibawa ke tukang servis ya lebih dikurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh